selamat menikmati tidak ada kata cukup dalam berdoa selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu mengenai calculation method for multiple effect evaporators, disini ada 4 anggota dari kelompok 15, yang pertama ada saya sendiri, Sri Hayati dengan NIM 5213419012 yang kedua ada Siska Padillah NIM 5213419012 ada Lutfi Wayu Utamon NIM 5213419061 dan yang terakhir ada Ulan Pusita Sari dengan NIM 5213419091 nah sebelum masuk ke proses perhitungannya kita ada materi dan metode dalam multiple effect evaporators, yang pertama ada pendahuluan, jadi dalam penguapan larutan pada evaporator efek tunggal, biaya utama adalah biaya steam yang digunakan untuk mengeluarkan air evaporator efek tunggal yaitu merupakan pemborosan hal biaya steam dikarenakan panas laten uap meninggalkan evaporator yang biasanya tidak digunakan untuk mengurai biaya ini evaporator multi effect digunakan dapat memulihkan panas laten dari uap yang keluar dan menggunakannya kembali nah disini ada gambar 1 itu diagram evaporator 3 efek umpan maju disini diawali dari sebelah kiri ada favor T1 merupakan konsentrat from first effect dan ada favor T2 ada konsentrat from second effect dan yang ketiga ada favor T3 atau vacuum condensor yaitu konsentrat for 2 nah dalam sistem ini multi effect yang ditunjukkan pada gambar 1 setiap efek bertindak sebagai evaporator efek tunggal uap mentah yaitu merupakan fresh steam digunakan sebagai media pemanas dan efek pertama merupakan mendidih pada suhu T1 dan tekanan P1 penguat yang dikeluarkan dari efek pertama kemudian digunakan sebagai media pemanas mengembun pada efek kedua dan menguapkan air pada suhu T2 dan tekanan P2 untuk mentransfer panas dari uap kondensasi kecairan mendidih dalam efek kedua ini suhu titik T2 harus lebih kecil dari suhu kondensasi hal ini menunjukkan bahwa tekanan pada efek kedua yaitu P2 harus lebih rendah pada efek pertama dengan cara yang sama uap dari efek kedua ini dikondensasikan dalam memanaskan efek ketiga dan karena itu tekanan P3 lebih kecil dari tekanan P2 jika efek pertama beroperasi pada tekanan 1 ATM maka efek kedua dan ketiga akan berada di bawah vakum pada efek pertama raw fit yang diencarkan ditambahkan dan sebagian dipekatkan kemudian cairan yang sebagian telah terkonsentrasi tersebut mengalirkan ke evaporator kedua secara seri dimana cairan tersebut selanjutnya akan dipekatkan kembali cairan ini lebih utamanya efek kedua mengalir ke efek ketiga untuk proses pemekanan terakhir dan ketika evaporator multi efek ini berada pada operasi kondisi state di state maka laju aliran dan laju penguapan di setiap efek adalah konstan dimana tekanan suhu dan laju aliran internal secara otomatis dijaga konstan oleh operasi kondisi steady state dari proses tersebut untuk mengubah konsentrasi ini pada efek akhir laju umpan ke efek pertama harus diubah material balance keseluruhan yang dibuat di seluruh sistem dan di atap setiap evaporator harus dipenuhi jika larutan akhir terlalu pekat maka laju umpan harus dinaikkan begitu sebaliknya kemudian solusi akhir akan mencapai keadaan steady state baru pada konsentrasi yang diinginkan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya silahkan baik terima kasih untuk selanjutnya ada penurunan suhu atau temperatur drop dan kapasitas evaporator efek ganda bisa ke bawah untuk yang pertama yaitu penurunan suhu pada evaporator efek ganda jumlah panas yang dipindahkan per jam pada efek pertama dari evaporator 3 efek dengan umpan maju seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 yang telah disampaikan oleh rekan saya akan menjadi T1 sama dengan U1 dikali A1 dikali TS min T1 sehingga dapat disederhanakan menjadi U1 dikali A1 dikali delta T1 untuk keterangannya yaitu T1 merupakan laju perpindahan panas U1 merupakan koefisien perpindahan panas secara keseluruhan pada evaporator 1 untuk A2 merupakan area perpindahan panas pada evaporator 1 TS merupakan suhu kondensasi uap dari boiler kemudian T1 merupakan suhu ditit cairan pada evaporator 1 serta delta T1 merupakan perbedaan antara uap yang mengambun serta titik-ditih cairan yaitu TS min T1 dengan asumsi bahwa larutan tidak memiliki kenaikan titik-ditih dan tidak ada panas yang berasal dari larutan serta mengapikan panas sensibel yang diperlukan untuk memanaskan umpan ke titik-ditih kira-kira semua panas selatan uap kondensasi muncul sebagai panas selatan dalam uap uap ini kemudian mengambun pada efek kedua melepaskan jumlah panas yang kira-kira sama dengan nilai dari Ki2 sama dengan U2 dikali A2 dikali delta T2 kemudian alasan yang sama juga berlaku untuk Ki3 karena nilai dari Ki1 sama dengan nilai dari Ki2 sama dengan nilai dari Ki3 sehingga didapatkan persamaan U1 dikali A1 dikali delta T1 sama dengan U2 dikali A2 dikali delta T2 sama dengan U3 dikali A3 dikali delta T3 dalam praktik yang komersial area di semua efek biasanya sama sehingga Ki per A sama dengan U1 dikali 3 dikali delta T3 oleh karena itu di efek kira-kira berbanding terbalik dengan nilai U kemudian dengan menggunakan sigma delta T sebagai berikut jika tidak ada kenaikan DDD persamaannya sigma delta T sama dengan delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3 kira-kira sama dengan nilai dari TS min T3 karena nilai dari T1 sebanding dengan 1 per U1 maka didapatkan persamaan delta T1 sama dengan nilai dari sigma delta T dikali 1 per U1 dibagi 1 per U1 ditambah 1 per U2 ditambah 1 per U3 persamaan yang serupa juga T2 dan T3 selanjutnya ada kapasitas evaporator multi efek perkiraan kapasitas evaporator 3 efek dibandingkan dengan efek tunggal dapat diperoleh dengan menambahkan nilai Ki untuk setiap evaporator Ki sama dengan Ki1 ditambah Ki2 ditambah Ki3 sama dengan U1 dikali A1 dikali delta T1 ditambah U2 dikali A2 dikali delta T2 ditambah P3 dikali A3 dikali delta T3 jika kita membuat asumsi bahwa nilai U dan A adalah sama pada setiap efek persamaan 7 diatas akan menjadi Ki sama dengan U dikali A dikali dalam kurung jumlah dari delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3 sama dengan U dikali A dikali delta T dimana delta T sendiri merupakan nilai dari sigma delta T yaitu delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3 atau setara dengan nilai dari TS min T3 jika evaporator efek tunggal digunakan dengan luas A nilai U dan penurunan suhu total delta T yang sama maka didapatkan bersamaan Ki sama dengan U dikali A dikali delta T hal ini tentu saja memberikan kapasitas yang sama seperti pada evaporator multi efek oleh karena itu peningkatan steam ekonomi diperoleh dengan menggunakan evaporator multi efek untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh hargaan saya baik selanjutnya memasuki contoh perhitungan atau contoh soal untuk calculation multiple efek evaporator disini diperkirakan ditanyakan yaitu untuk memperkirakan kebutuhan steam dan area heat transfer dan suhu penguapan di setiap efeknya untuk evaporator efek rangka 3 yang menguapkan 500 kilogram per jam larutan 10% hingga larutan 30% uap tersedia pada 200 kilopascal gouge dan tekanan di ruang penguapan pada efek akhir adalah 60 kilopascal asumsikan bahwa koefisien perpindahan panas keseluruhan adalah 2270 2000 dan 1420 Joule per meter second celcius dalam efek pertama kedua dan ketiga abaikan panas sensible dan asumsikan tidak ada kenaikan titik didih dan juga perpindahan panas yang sama di setiap efek untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu mass balance-nya disini ada padatan larutan untuk umpannya pada padatan ialah 50 dan pada larutan ialah 450 sehingga di total 500 sama seperti pada soal untuk menguapkan 500 kilojur per jamnya kemudian untuk produknya yang dihasilkan yaitu untuk padatan yaitu 50 kemudian untuk larutan ialah 117 dengan total dengan total produk 167 kemudian di total atau menghitung yang diuapkan ialah dihasilkan 333 nilai yang diuapkan kemudian raca panasnya yaitu pada tekanan 200 kilopaskal gauge memiliki arti bahwa tekanan tersebut berada di atas 200 kilopaskal atau di atas tekanan atmosfer yaitu 101 kilopaskal sehingga nilai tekanan absolutnya akan menjadi sekitar 301 kilopaskal dengan mencari nilai pada steam table atau appendix E pada buku smith panas dengan tekanan 301 kilopaskal dihasilkan nilai T atau suhunya yaitu 134 kemudian kalor latenya yalah 2.164 kemudian pada tekanan 60 kilopaskal dihasilkan T atau suhunya 86 kemudian kalor latenya yalah 2294 kemudian untuk menyamakan perpindahan panas di setiap efek sebelumnya sudah diterangkan dimana dengan asumsi tanpa adanya perpindahan panas itu maka Ki1 sama dengan Ki2 sama dengan Ki3 yang menjadi U1 dikali A1 dikali delta T1 sama dengan U2 dikali A2 dikali delta T2 dan U3 dikali A3 dikalikan dengan delta T3 kemudian menghitung nilai sigma delta T nilai sigma delta T seperti yang sudah diterangkan sebelumnya yaitu rumusnya delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3 atau sama dengan TS dikurangi T3 dimana 134 yang dihasilkan dari sim table tadi dikurangi dengan 86 menghasilkan 48 derajat Celcius kemudian apabila nilai A1 sama dengan A2 sama dengan A3 maka bersamaannya menjadi U1 dikalikan delta T1 sama dengan U2 dikali delta T2 dan sama dengan U3 dikali delta T3 berdasarkan persamaan berikut didapatkan persamaan 1 yaitu delta T2 sama dengan U1 dikali delta T1 dibagi dengan U2 kemudian delta T3 yaitu U1 dikali delta T1 dibagi dengan U3 kemudian menghitung nilai delta T1 delta T1 rumus ini juga diterangkan sebelumnya yaitu sigma delta T dikalikan dengan 1 per U1 dibagi dengan 1 per U1 ditambah 1 per U2 ditambah 1 per U3 menjadi delta T1 sama dengan 48 hasil tadi yang telah dihitung sigma delta T kemudian dikalikan dengan 1 per 2270 merupakan nilai U1 kemudian dibagi dengan 1 per 2270 ditambah 1 per 2000 yang merupakan nilai U2 dan ditambahkan 1 per 1420 yang merupakan nilai U3 dihasilkan nilai delta T1 nya ialah 12,9 derajat celsius kemudian menghitung nilai delta T2 dan delta T3 setelah diketahui delta T1 menjadi delta T2 ialah U1 dikali delta T1 dibagi U2 menjadi 2270 dikalikan 12,9 dibagi dengan U2 yaitu 2000 dihasilkan 14,6 derajat celsius kemudian delta T3 yaitu U1 per delta T1 dibagi dengan U3 yaitu 2270 dikalikan 12,9 dibagi dengan 1420 menghasilkan nilai 20,6 derajat celsius jadi suhu penguapan dan penas yang didapat yaitu pada efek pertama yalah 134 dikurangi dengan 12,9 hampir sama dengan 121 derajat celsius dengan kalor laten 2200 kilojoule per kilo kemudian pada efek kedua yalah 121 dikurangi 14,6 hampir sama dengan 106,5 derajat celsius dengan kalor laten 2240 kilojoule per kilo kemudian pada efek ketiga adalah 106,5 dikurangi 20,6 hampir sama dengan 85,9 derajat celsius dengan kalor laten 2294 kilojoule per kilo kalor laten didapatkan dari sim table appendix E yaitu pada buku Smith Spanish selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya baik terima kasih selanjutnya yaitu menyemakan jumlah yang diuapkan dari setiap efek dan mengabaikan perubahan panas sensible jauh 1 W2 dan W3 masing-masing adalah jumlah yang diuapkan dari efek 1 2 dan 3 dan WS adalah jumlah yang dikondensasi per jam pada efek pertama maka didapatkan persamaan yaitu W1 dikali panas laten dari efek pertama dikali 10 tangga 3 sambil W2 dikali panas laten dari efek 2 dikali 10 tanda t��� eh kemudian persamaan kedua yaitu W1 dikali panas laten yang pertama dikali 10 tanda tミah sama dengan W3 dikali panas laten шая ke kediga dikali 10 panggel tiga kemudian persamaan ketiga yaitu W1 dikali panas laten yang pertama dikali 10 panggel tiga sama dengan OS dikali font untuk ÖS dikali Satuannya yaitu 7. Kemudian jumlah kuatitas yang diuapkan dari setiap efek harus sama totalnya dengan yang diuapkan dari E3 efek sehingga W1 ditambah W2 ditambah W3 jumlahnya 333. Nah, kita mencari masing-masing nilai dari W1, W2, dan W3 yaitu untuk W2, yaitu W1 dikali panas laten yang pertama dibagi panas laten yang kedua dan 0,982 W1. Nah, untuk W3 sendiri yaitu W1 dikali panas laten yang pertama dibagi panas laten yang ketiga sama dengan 0,959 W1. Nah, untuk W1 yaitu didapatkan dari 0,01 ditambah 0,982 yaitu nilai dari W2 ditambah 0,959 dari W3 dikali W1 sama dengan 333 sehingga nilai dari 113 kilo per jam. Nah, kemudian untuk mencari W2 dan W3 karena W1-nya sudah diketahui maka untuk W2 sendiri 0,982 dikali 13 maka didapat 113 kilo per jam. Kemudian untuk W3 yaitu 0,959 dikali 113 hasilnya 108 kilo per jam. Nah, untuk menghitung W3 itu rumusnya W3 sama dengan 1 dikali panas laten dari efek pertama dibagi ke panas laten yang kedua. Nah, sehingga 13 balai panas laten dari masing-masing W3 kemudian hasilnya itu 109 kilo per jam. Nah, selanjutnya itu menghitung konsumsi baris tim. Nah, diperlukan 115 kilo steam atau hasil US itu untuk menguapkan total dari 333 kilo air yaitu rumusnya 115 kilo steam dibagi 333 kilo air sehingga didapat 0,35 steam per kilo air. Nah, langkah selanjutnya itu mencari heat exchanger surface atau total area. yaitu menulis dari neraca panas dari efek pertama rumusnya sendiri itu kolor untuk memalaskan air per jam sama dengan kolor yang diberikan. Jadi, 113 dikali 2200 dikali 1000 per 3600 sehingga didapatkan A1-nya yaitu 2,4 meter kubik. Nah, tadi disebutkan juga di awal yaitu nilainya A1-nya A2-nya A3 maka total areanya sendiri yaitu 3 kalinya dari A1 maka 7,2 meter kubik. Nah, dapat disimpulkan dari perhitungan tadi nilai kebutuhan steam dan area heat transfer dan suhu penguapan di setiap efek yaitu untuk kebutuhan steamnya 0,35 kilo steam per kilo air yang dilakukan kemudian untuk total area heat transfernya sendiri 7,2 meter kubik dengan suhu penguapan pada efek pertama 111 derajat celcius kemudian pada efek kedua 106,5 derajat celcius dan pada efek ketiga yaitu 85,9 derajat celcius. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai matori dan contoh-soal mengenai multiple efek evaporator kurang lebihnya memaaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.